Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Noob Gaming Di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai The Spike ya coy Jadi The Spike sudah update ke versi yang terbaru yakni versi 2.6.1 coy Kita akan membahas apa saja yang telah di update di video kali ini Dan saya akan merangkumnya untuk teman-teman semuanya Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya coy So check it out Di update kali ini, developer The Spike telah memperbaiki beberapa kesalahan teman-teman Dan saya akan merangkumnya untuk teman-teman Yang pertama, gamenya mungkin lebih stabil coy Jadi bagi teman-teman yang sering mengalami foreclose, mungkin sekarang bisa lebih stabil teman-teman Dan ini banyak sekali di komen dari teman-teman yang mengalami hal seperti itu ya coy Dan yang kedua, memperbaiki bug waktu superstar challenge yang gak pernah selesai-selesai coy Jadi bug yang ini saya juga merasakannya teman-teman Sudah beberapa hari superstar challenge saya belum terbuka ya coy Dan mungkin ini sudah di fix dan nanti saya akan mencobanya teman-teman Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang sering mengalami foreclose Mungkin kali ini gamenya sudah bisa dimainkan dengan stabil Dan semuanya sudah diperbaiki oleh developernya teman-teman So jadi untuk melengkapi video ini, saya akan melanjutkan gameplay saya Dan kali ini saya sudah memodifikasi seorang Zhahyun menjadi seorang mode Sanghyun ya coy Jadi dia bisa menggelapkan satu lobby Teman-teman bisa lihat disini skillnya selalu aktif dan lobbynya menjadi gelap coy Jadi bagi teman-teman yang suka bisa like dan yang mau tutorial bisa komen ya coy Jika banyak yang like saya akan memberikan tutorialnya teman-teman So jadi teman-teman semoga teman-teman terhibur dengan video ini Dan semoga informasinya bermanfaat coy Jadi jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe See you in the next time Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton